Pemirsa Kapolda Metro Jaya Irjen Paul Fadil Imbran mengatakan kepolisian telah melaksanakan tes antigen secara acak kepada 110 pengendara yang menuju arah Jakarta. Hasilnya, dua orang dinyatakan positif COVID-19 di pos pemeriksaan Bekasi, Karawang. Kapolda mengatakan, dua pengendara yang positif COVID-19 kini telah ditangani DRS Darurat Wisma Atlet. Sementara itu, tes swab antigen acak di pos Jakarta Cikampek, kilometer 34B, belum menemukan ada pengendara yang positif COVID-19. Dalam setiap pos pemeriksaan harus balik, petugas akan memeriksa kelengkapan dokumen bebas COVID-19 dari setiap pengendara. Jika pengendara terbukti bebas COVID-19 dalam waktu 1x24 jam, petugas akan memasang stiker khusus di kendaraan yang bersangkutan. Kendaraan yang dipasangi stiker khusus bebas melanjutkan perjalanan di setiap pos pemeriksaan. Terima kasih, rekan-rekan. Sekalian, ada yang mau ditanyakan? Dari hasil pelaksanaan swab antigen pagi ini, di dua titik pintu masuk DKI Jakarta melalui jalur timur, satu di kilometer 34 ini, kemudian satu di jalan raya Bekasi, Karawang, sudah ada sekitar 110 yang dilakukan swab antigen, dua positif yang ada di jalur... terima kasih, rekan-rekan. Terima kasih, rekan-rekan. Terima kasih, rekan-rekan.